Gua syok lo, gua syok lo mau terima tanding ini lo Ya sebenernya jujur aja banyak yang bilang lo ngapain sih, lo iyain pun aja lo udah kalah Lo ngerasa kayak gitu ga? You judge me as a person, not my career mau kerjanya Sekarang gua tanya sama lo, lo juga review jujur, jujur sama diri sendiri lah Apakah lo ga dibayar sama restoran, dibayar kok, gua tau kok Ga usah kedok-kedok review jujur, kita semua yang di industri tau kok Jangan menipu ekosistem dengan kebohongan lo yang dibilang jujur Dia bilang mau matiin lo Coba Lu takut atau jadi di basa makan? Nah, gua Gua waktu Desember itu, waktu masalah-masalah itu Gua tuh ke restoran tuh sampe nangis lho Gua sampe malu di pabrik Iya, itu tempat yang sangat jahat buat gua Gua bilang sama si Corblu You're messing with the wrong guy And it's bad time, mulut lu itu ga bisa Ketak up with your own skill ataupun you as a person Mulutnya itu terlalu besar And it will get you in trouble Tanya, tanya dokter Richard Chef Arnold Purnomo Akhirnya dateng kesini ketemu Iya, dari tahun lalu ya Eh, tahun lalu ya? Iya, dari tahun lalu Minta HKM ga dibayar-bayar Ternyata Chef butuh duit ya Siapa yang ga butuh duit? Iya, iya Tapi Kan gua pecanda Iya, iya gua tau lu pecanda Lu mau ke Surabaya kan waktu itu? Iya, gua pas mau ke Surabaya Sekalian mau cari temen collab Makanya gua ngajakin lu collab Pengen bikin ini masakan sehat sebenernya Masakan sehat? Pada waktu itu Itu tuh, itu tuh masih gua ga begitu hamba industri Terus kata? Agak sedikit hamba industri Harus ngikutin apa yang mereka suka Tapi gua disclaimer dulu ya, sebelum kita mulai ya Ini disponsorin HSS ya, jadi bukan gua mau komporin lu ya Oh ini disponsornya HSS ya Lu kan bisa Riz? Gak kan Punya seni ya, terserah lah dia Nanti katanya gua Gua mau merompokin lu lagi Mau berantem lagi Lu yang berantem gua yang ada apa-apa lagi katanya Aduh jangan dong, kok bisa gitu? Tapi ini Gua males berantem Ini siapa sih yang berantem? Iya Gua itu males ribut Walaupun gua selalu Yang nantang nih siapa di luar? Iya kan dia sendiri yang nantang Code Blue yang nantang lu atau lu yang nantang di luar? Iya kan Dia yang nantang lu? Iya Lu iya kan? Ada kok video itu Tapi kok Ini gua denger dari belakang layar ya Iya Katanya Dari tim Katanya lu tuh sebel banget dengan Code Blue Gini loh Gua itu paling males berantem, paling males ribut For one thing and another Tapi gua sering diributin Gara-gara Tweet gua lah atau apa itu selalu diributin sama orang-orang ya Jujur aja males 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 banget ribut sama Sebel sih sebel Tapi bukan karena ada orang bilang Oh Chef Arnold baper karena di review restorannya atau apa Dia ga pernah di review gua Dan to be clear Gua itu orangnya sangat open Lu mau kritik, mau marahin, mau maki, mau trash, mau bisnis gua, mau gua punya ini Terserah, gue gak peduli Ya Karena buat gua Kritikan itu selalu bagus Good or bad itu selalu bagus Oke Apalagi buat bisnis gua A bad review itu selalu bagus untuk kita bisa improve Oke A good review berarti Itu memvalidasikan Kerjaan gua ya Betul Jadi it's always good Nah Yang gua sebel itu adalah Gua itu dibikin secara Apa ya Membuat suatu opini kepada publik Untuk ketenaran seseorang Sesuatu yang tidak bener Gue jujur aja Gue gak suka Bukan gak suka ya Gue bener-bener Yang dibikin opini ke publik itu adalah It's against my principle Integrity Dan juga That's not who I am Ke elu Yes Apa? Lalu Enggak serius Enggak tau Itu yang gua dibilang Memang secara publik kita ngomong Tentang Masterchef Jindo Jindo lagi Oh Aku pikir lu bagus ya Enggak Aku pikirnya bagus Aku pikir lu bagus Tapi itu pertama kali keluar dari mulut dia ya Enggak gini loh Gini Nih Gua ceritain ya Ceritain ya gini Oke lah Dari season 1 Masterchef Sampai season 11 Itu dibilang pemenangnya Memang secara fakta Jindonesia Oke Iya kan Itu bukan masalah Dan kita itu Secara Kita para 3 juri itu Kita gak pernah Men-setting sesuatu Yang kayak Oh ini harus Jindo 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 Gak ada Itu kan opini publik Kenapa kok dibilang Oh kok Dibilang gak peduli Dan lain Kok tiba-tiba peduli Kok orang mau nge-tweet Mau ini Mau marah-marah Secara netizen Mau mengecap Meramaikan Oh this Chinese Indonesian Chinese Indonesian Terus Yang menang Ya memang secara fakta Tapi kita Yang menang memang kayak gitu Iya Secara tidak kita Pengen inginkan Gitu loh Tapi It happened to be in Kita masih ngelarang Oh ini kita harus bikin Masterchef yang Non-Islam Ya kan Atau yang ini Bapak agama Beribu-bubi lagi Atau Manjuan Indonesia Indonesia Seperti itu Itu kan Doesn't make sense gitu loh Oke Jadi Pertama Dia ditantangin Terus dia manas-manasin Dan juga Dia untuk Ketanaran dia sendiri Membawa-bawa itu Oh Bawa-bawa masalah itu Tapi bukan dia kan Yang pertama kali Buat statement Seolah-olah Masterchef Indonesia Oh bukan Dia berbawa-bawa Iya kan Dia berbawa-bawa itu Ke lu Dia berbawa-bawa Dan lain-lain Jadi Aku mengambil itu Sangat personal Dan itu Melukain lu Bukan Sebenernya gini Secara personal Ini gua Apa namanya Kalo misalnya Netizen semua Ngomongin kayak gitu Gua gak benci netizen I don't care It's just an opinion Public opinion Tapi Yaudah Kalo dia Untuk For his own Apa namanya Ketanaran Dan juga For Apa yang dia lakukan Karena gua tau Dia itu Kedoknya apa Dalam review Jujur It annoys me Oke Berarti Lu ada tersakitin Tapi sebelumnya Punya background Yang lu Memang sudah gak suka Dengan dia Gak suka Siapa sih gak suka Suka sama dia Secara dia punya Apa alasan lu Gak suka Dia kan gak nyenggol Dia berkelahnya Dengan Omai Bukan dengan lu Iya Makanya kan gua juga Pernah bikin statement Gak usah bawa-bawa kita Mau dari dua pihak Mau dari Omai Mau dari dia Jangan bawa-bawa juri Masterchef Oke Aku cuma buat Statement Kalau misalnya kita Mau review Seperti ini Yang bener Dan lain-lain Lu gak suka dia Gue gak masalah I don't care Gue gak peduli Gue gak peduli Oke kita balikin Kenapa Susah Ini sama-sama Konten kreator Gak gini loh Kenapa Ini Masterchef Karena Jujur aja Capek sih Capek Ini kerjaan gua Kurang lebih Sudah beberapa-berapa tahun Mekan Masterchef Indonesia Pemenang Masterchef Indonesia Family Masterchef Indonesia Itu semua Celebrated And we're all very close Tapi It was a joke Memang Oh It becomes A big thing Mungkin Musim-musim politik Dan juga Semua orang pada panas So Gue jujur Gue merasa kecewa Kepada Situasinya Dimana For the first time In my life Sesuatu yang Gue kerja Masterchef itu Gue gak pernah telat Gue selalu disitu Di studio Paling awal Cara COVID Zaman COVID Gak bisa terbang Seti setiap weekend Jakarta-Surabaya Gue nyetir Gue jauh Sama anak Sama keluarga I was looking forward To the show Every time Mencari pemenang Karena It gives It drives me To see Contestan So effort itu ya Lo ya Liat kontestan Yang oh Mereka bisa menang Mereka bisa bagus It gives me joy Tapi yang kemarin ini Bener-bener Apa namanya Mengecewakan Karena It feels Kayak semua kerjaan ini 13 tahun Namanya Musimus Tiba-tiba Gue gak Mencari joy Karena pemenang itu Bukannya diselebrasi Tapi malah di hate Dan gue merasa Gue gagal Padahal jurinya Banyak Kenapa lo? Ya karena gini Karena lo cindu Karena gue Gue ngomong di twitter Itu satu Dan juga ngomong di twitter Kayak gini Orang pada bilang Gue caprahasis cindu Yang semua itu tuh Netizen yang Mengopinikan Gue balikin lagi Nih kita ngomong deh Pembahasan Chinese Indonesia Dan juga Pertama gue quote Ya sorry Ngetweetnya salah Pribumi Tapi non-Chinese Indonesia Maksudnya gue balikin Jangan ngecap orang Yang masih kayak ini Tapi this guy Out of nowhere Riding the wave Dan lain-lain For his own Pancos ini And Desember Waktu kurang lebih November Desember was a very dark place for me For the first time Gue merasa kayak You know what Semua kerjaan ini kayak There's no purpose anymore I don't find joy Menara yang lu bangun Susah-susah Tiba-tiba hancur Gara-gara Public opinion Dan juga people Riding the wave And enjoying it Karena sekarang di Indonesia Orang-orang sukanya kayak gitu kan Banyak yang di twitter lah Mau di ini Cancel culture Yang enjoying people punya ini Gue gak ngerti Kenapa orang-orang pada panas Semua yang Kayak apa namanya Dan juga It's fine Tapi Jangan pernah membentuk Opini Menuduh seseorang Integrasi seseorang Yang tidak bener ke public For your own good For your own Ketenaraan Oke Aku ketemu benang merahnya nih Sedikit nih Aku coba menganalisa ya Dari lu kan November kan Ada isu yang Masterchef Indonesia Di Sindo Bagaimanapun Berarti kan itu Menyakitin Lu kan Kena ke lu juga Terganggu lah Ya kan Terus Dia juga Ngangkat Si code bluenya Mengangkat isu itu Dan terakhir nih Waktu kita ketemu pertama kali Ada MC nya bilang Ini pertemuan antara dua Cindo nih Lu Gue pertama kali tuh Lihat Gue pikir bakal berantem nih Kayaknya Dia pegang berantem nih Dia pegang mic Terus dia moong Jangan bilang Cindo ya Iya Terus abis itu gini Yang lucu gini Supaya clear aja Waktu During period of time Of December Gue udah diemin Terus oke HSS Dia nantang-nantang Di mana Di HSS 4 Oh Alupurnomo Dan lain-lain Datang di atas Sering Ya udah Gue bilang sama si Ivan Kan Teman sama si Ivan Ivan lu serius Kalau misalnya Gue mau Apa Mau ngajak gue naik ke ring Gue gak mau sama Don Cino Mending gue sama ini aja Si Ivan bilang Lu serius Look Why not Kalian aja gitu loh Karena Apa namanya Apa si Ivan bilang lu serius Yaudah Segini Kita deal sama ini Naik sama ini Terus Gue udah bilang Di kontrak Jangan bawa personal Personal meaning keluarga Ya kan Oh tapi tiba-tiba Istrinya bikin konten-konten Yuk Naik ring sama istrinya Chef Arnold sama ini Ya siapa yang bawa personal dulu Iya kan Dan dia ngegorengnya Tetep ngegoreng lagi Ini NKRI Pemecah Ada kok Oh NKRI Ya ada di komen Coba dilihat Coba gue Ini gue bacain Iya kan Ada banget Nah Jadi gue bilang Jangan lah Kalau misalnya Kalau lu mau Ini Naik ring Kita ngomong Ini aja Naik ring Lu mau berantem Yaudah berantem Nih Gue baca Kan orang-orang tanya Masalahnya apa nih Dia Gue screenshot Lu bacanya Oke Ini komentar ya Dia balas nama orang Masalah prinsipal Saya bela Indo Dia bela Cindo NKRI harga mati Pemecah bela kesatuan Kita babat habis Dari bumi Indonesia Nggak bisa dibiarin lah Kita sikat aja orang So What have you done for Indonesia Padahal ke sebenarnya Nggak gue tanya Sekarang What have you done for Indonesia One thing for another Lu ngapain So I think that very personally Gitu loh This one Sekarang kita ngomong Oh kalau misalnya dirame-rame Di Twitter kan Ada dua orang yang rame Irwan Ferry Ferry Irwandi Sama Sama Ferry Irwandi And I Don't have a problem at all Gue sama Ferry itu We're clear Cuma beda OP ini That's it Tapi When you accuse me of something That I'm not And riding the wave For your own ini Lu ngerasain nggak Gue marahnya gimana Iya Gue Gue paham Gue waktu Desember itu Waktu masalah-masalah itu Gue tuh ke restoran tuh Gue sampe nangis loh Gue sampe malu di pabrik Iya It was a very dark place for me Jadi Gue bilang sama si Corblu Yang Di podcast You're messing with the wrong guy And it's bad time Mulut lu itu nggak bisa Catch up with your own Skill Ataupun You as a person Mulutnya itu Terlalu Terlalu besar And it will get you in trouble Itu loh Padahal kan dia juga Chinese ya sebenernya Iya Lu tau gue keselnya gimana Kesel gue Kalau dia itu Aduh Sekarang dia bilang Lu mau review-review jujur Kita mau sekarang Lu bilang Lu judge gue sebagai orang Iya kan Bukan karir gue Mau kerjaan Sekarang gue tanya sama lu Lu juga review jujur 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 sama diri sendiri lah Iya kan Apakah Lu nggak dibayar sama restoran Dibayar kok Gue tau kok Lu juga tau Lu mau bongkar-bongkar Sama ini Ini kita Gue nggak perlu spill Dia review-review Seperti itu kan Buat dia punya kerjaan Income-nya dari situ kan Seperti itu One way Orang bisa bilang Caranya bener atau salah Tapi kan Sebagai pemilik FNB Yang dikituin kan juga Kesel Orang tua dia itu punya restoran loh Kalau dikituin gimana Gue nggak akan spill Tapi kan gue cuma kasih tau aja Kalau dikituin gimana Masih ada kok Soalnya Oke Berarti Sedikit ada Permasalahan Personal Nggak suka lah ya Dengan orangnya Ditambahin pada waktu Permasalahan ini Dan itu isu sensitif Gue nggak kenal sama dia Tapi dia tau kan Waktu dia berantem dengan Omai Lu tau gak Iya Gue nggak tau Ini ada masalah dengan Omai gak sih Gue Gue nggak punya masalah Maksudnya Omai dateng ya Tanggal 21 April Di Indonesia Arena Nanti gue Whatsapp Gue DM Tapi Omai ada minta tolong lo Tolong membukin dong Orang ini Nggak ada Nggak Tapi gue ngomong Gue secara jujur Gue bilang Omai dateng yuk Gue besap Gue moy Gue undang Oke Itu siapa lagi Teman-teman dia juga Yang ini Yang ada masalah Dia juga Lu undang juga Mau dateng Kayaknya lo ini Dia lebih kesel dengan dia Daripada dia lebih kesel dengan lo Iya dong gini loh Padahal Gue spill dulu ya Gue spill dulu ya Dia tuh kagum sama lo Iya Dia duduk disini Dia nge-fans lo sama lo Sumpah Gue bocorin dulu nih Dia ngomong Lo tuh pantas untuk dia gebukin Karena lo tuh terlalu keren Tapi ngomong di Di itu lagi terlalu sombong For I don't know him I don't know ya Ada kok Tapi dia duduk disini Dia ngomong Lo tuh keren Lo tuh hebat Lo tuh muda Lo tuh ganteng Pantes untuk dia gebukin Orang lain nggak pantas Dia tuh nge-fans sama lo Good Good Tapi gini Dok Ini Makanya itu Hati-hati lah Maksudnya Kita kadang ngomong sama orang Atau apa Making an opinion Judgment untuk seseorang itu Hati-hati Gitu loh Kita nggak tau Who's gonna take it personally You don't know what you've What you've said That will Apa namanya Apakah itu mempengaruhi mereka atau nggak gitu Oh dibilang siapa Arnold Bapak Dan lain-lain Jujur aja It wasn't easy Dan please Apa namanya Mungkin ini jadi pelajaran ke depannya Kalo gue menang atau kalah Tapi ini jadi pelajaran untuk ke depannya Udah lah Jangan pernah Membuat satu opini publik Yang sangat Sangat bluntly Ngomong seperti itu Dan itu nggak bener Oke Gitu loh Itu aja sih simpel Gue ngerasain motivasi yang kuat sekali Dari sepatu Untuk ikut acara ini Bini lo nggak ngelarang lo? Ngelarang? Ngelarang? Bini gue Bini gue tuh sampe Sampai ini ya Kita ngomong Does it affect me? Mungkin gue orangnya bisa cuek gak Tapi does it affect my family? Does it affect my family? Effect my family sampe bini gue Takut Apa namanya Kau misalnya ini isu-isu digoreng lagi Ya kan All of this gitu loh Digoreng lagi Makanya gue di podcast satunya Nama ada Jameson Kalo gue menang Kalo Semoga gue menang Kalo gue menang Lo nggak usah say sorry gue Say sorry to the people that you heard Say sorry to my family That's it Oke Ya And Apa namanya Orang bilang ini setting Terserah Tapi Again It's so good For the first time Gue itu Bisa Actually bukan first time Maksudnya first time Maksudnya for the first time Yang gue udah diem Selama 7-8 tahun Ada haters Ada orang Ini gue bilang It's so good Pertama kali gue bisa I can stand up for myself Oh iya Di ring Dibayar Di HSS Dan be healthy Dan gue shock loh Gue shock loh Lo mau terima Tanding ini loh Ya sebenernya Jujur aja Bayangin bilang Lu ngapain sih Lu iain pun aja Lu udah kalah Gitu loh Lu ngerasa kayak gitu gak? Gue gak merasa Seperti itu sih Gue merasa Tantangan ini Buat diri gue sendiri Tantangan buat diri gue sendiri Untuk apa? To be a better person To be healthier To be more discipline Gitu Jadi lebih sehat? Oh iya Gue turun Udah turun Total dari Gue tanggal 1 Januari Bener-bener stop There's no alcohol There's no sugar Oh iya Full on exercise Jadi lebih sehat dong ya Yes I lost But 10 kilos already Wow Tapi lu jadi lebih ganteng Lu sumpah Lebih muda Lebih ganteng Lebih muda Lebih putih Lebih terawat Lu latihan gak sih Lu perawatan atau latihan sih sebenernya Gua curiga lu jangan-jangan gak latihan lu perawatan Jadi gitu Jadi dari tanggal 1 Januari itu I actually Oke I don't drink I enjoy wine very much I don't drink I don't smoke I don't vape Langsung bener-bener exercise Stop Stop Cold turkey Adalah And Gua merasa I'm the healthiest I've ever been The past 8 years Sekarang ini Sekarang ini Gila keren banget ya Jadi Gua merasa kayak gua lagi Paling prime-primenya Ini Jadi Jadi it's good It's good Oke Tapi persiapan lu apa aja nih Gila body lu Jadi banget loh Ototnya Masih enggak lah Ini masih dibuka juga Nanti waktu lu Tonton glambor gitu Tapi Tapi jauh Tapi tangan lu Jadi banget Gua salaman dengan lu Gak salah nih Code blue nih Sumpah Persiapannya Persiapannya Kan kita Waktu tuh Sebenernya gua The sign itu Sebenernya Udah dulu sebenernya Desember Desember akhir Sign Januari Dari Januari Februari Satu bulan setengah itu Bener-bener Tamina Basic footwork Gua gak dikasih Sparring Gua gak di Bener-bener Basic Baru sekarang Dari Februari Pertama sampai sekarang Ini We do sparring We do Apa namanya Strength Dan juga Stamina Ditingkatin lagi Tapi Dari semua itu Recovery Itu juga Juga penting Jadi recovery itu Bukan cuma istirahat doang Dari visio Message Sona Dan lain-lain Gua lakuin Gua spill dulu ya Kalau dari latihan Kayaknya dia lebih Menjanjikan Silahkan Bagus Dia sampai katanya Mantan anggota militer Dia latihan Lompat Apa Habis latihan fisik Tinju Istirahat Tinju lagi Dia lompat Kalau aku gak salah ya Fear management Jadi lompat dari tempat Yang Lompat Gitu katanya Udah siap banget Dia mati Dia ngomong mau mati Bukan aku panasin Sekarang Dia bilang mau matiin lo Kan dibayar mahal Pertama kali ini dibayar berapa Satu M Selama 8 menit Coba 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 Aku gak bingung Aku gak bragging Tapi coba aja Aku gak bragging Atau gimana Tentangin Aku pikir Dari tim gue juga Kita sangat baik Berhati-hati Itu teamwork Itu bukan individu Yang gue belajarin juga Dari boxing Yang tanding satu Tapi ada banyak tim It's a lot It's a lot about teamwork Jadi kalau misalnya If my team My team My team I'm pretty solid We're very ready Lo takut atau Jadi bersemangat Nah Gue gak pernah takut Orang begini loh Orang pada bilang Oh siapa Arnold Kerjanya cuma masak doang Tukang masak Tukang masak Cuma masak aja deh Dia itu kan nothing tulus Lawan lo Ini gue Iya betul lah Nothing tulus lah Pamor dapet Di panggung 16 ribu orang Dapet Dibayar Sehat Turun berat badan Menang Kita hitung gini ya Kita hitung secara orang ya Secara orang Ya kan pamor lo lebih tinggi Daripada dia ya Iya kan Artinya kalau dia kalah Ya pia jahat Iya kan Tapi kalau dia menang Oh banyak banget It's a big boy Big boy Dia viral dimana-mana Yes It's good Yes It's good Viral dimana-mana dia Tapi kalau lo Kayaknya lo gak ada jalan lain bro Lo menang Gue gak mau Kalau kalah Wah gue gila lo Kayaknya selama 5 tahun Bakal dipemaluin Habis-habisan Gak juga sih Karena gue Walaupun kalau misalnya kalah Again Ini adalah challenge untuk gue Untuk lebih baik Lebih baik dari sebelumnya Oke Gue udah secara Kalau misalnya gue kalah pun Gue udah menang secara mental Secara fisikal Secara health Just money Gue Lebih baik dari sebelumnya Oh oke Dan gue udah Aku content at that Orang mau ngomong apa juga Ini gue juga ngomong Salah ngitung telur aja Dimarahin Sama satu Indonesia Sampai viral kanan-kiri Harga telur Mau apalagi sih Dibilang cap rasis kayak gitu Dulu-dulu juga ini Terus mau apalagi Mau pemalukan apa sih Oke Iya kan At least we do our best Kita tau Aku very content Jadi lo sudah Coba yang terbaik semuanya ya Yes Tinggal Liat Tuhan gimana Target lo Target gue apa Ke dia Dia targetnya mau matiin lo Target lo Target lo apa Target gue Menyelesaikan Dengan baik Apa yang gue selama ini Gue tunjukin Di ring Secara kita Belajar boxing Gimana Ya kita liatin Lo pengen TKO dia Atau menang Gue nanti aja On the ring gimana Gue gak ada Berimajinasi Gimana-gimana Kalau misalnya semua orang bilang Oh TKO KKO Ya pasti Siapa sih yang gak mau Targetnya Menang Targetnya menang Target menang TKO berapa ronde Lo yakin bisa berapa sih Gue yakin Kalau misalnya yakin sama-sama Gue kasih tau Coach gue yang gini Gue gak mau Over promising Over pede nanti Coach lo bilang apa Coach gue bilang sih Apa namanya Ya gue percaya coach gue Coach gue bilang sih Menang Gitu Berapa ronde lo mau kasih dia Kan kita main di Atau lo mau main-main dulu nih Nanti kita liat dong Kalau gak nanti spill ngapain Kita kan mainnya 4 ronde 2 menit No head guard Oh no head guard No head guard Ya kan Terus Apa namanya Berat di 85-88 Kalau gak mid-weight ini Ada sanksinya lo Oh iya Halal lo Gue baru kasih tau Gue kamu gak mau gak kata lo Buna-buna kata lo Kan ada sanksinya Ternyata ada sanksinya Lah kan lo pemegang saham Komisar itu Gimana sih Belum diumumkan Jadi Kemarin dokter Richard Ada di Prescon Itu karena dokter Richard Mengantikan Houghton Paris yang ada di Surabaya Tapi juga di Not Richard ini Lapa pemegang saham Holy Wings Group sekarang Komisaris Aduh ampun Ampun dok Gue mau ketangga dos Pila diumumin Karena curi-curi dulu Jadi ada sanksinya Sanksinya 30% ya Gila lo Jadi 30% fee-nya dia ke gue 30% fee-nya dia Kalau lo Kalau misalnya dia 1M Berarti 300 juta Anjir Kita masukin lagi ke Holy Wings Kalau dari gue Gatau Lu turunin berat badan Gue turunin berat badan I think it's on my term Lu udah berapa sekarang? Gue udah 89 Oh udah dapet Jadi kan It's on my term Karena dia yang panggil gue Dia yang call out gue Jadi It's on my term dong Eh tanpa headgear Yakin lo sumpah Emang kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya ruginya lebih banyak di lo sih sebenarnya Kalau kalah Iya Kalau jatuh juga Kalau cedera juga Semoga enggak kan? Semoga enggak Semoga enggak Semoga enggak Ya kita lihat lah nanti Kita lihat Oke Tadi kan lo bilang tuh Kalau menang Kalau lo kalah Kalau lo kalah Dan gue yakin sih Kan orangnya kita tau sendiri sama-sama Orangnya bagaimana ya Kalau Kalau belum tanding aja kan Dia sudah ngomong Ini itu ini Dan kalau misalnya dia menang Ya banyak lah hal yang Akan dia ngomongin Silahkan Ngomong aja Terus mau nantangin gue lagi Mau apa? Lu kayak gimana? Gue gak bakal nantang-nantang main Bukan karena gue malu atau apa Atau gue kalah Atau gue Ternyata no Gue udah bilang Gue udah kalah Say yes to this fight That's it Gue mau kasih apa lagi Good Kalau misalnya menang Mantep Kalau menang lu Tanggal 21 kan Tanggal 21 Ya good Kalau menang lu Apa yang pengen lu sampein Ke dia? Gue udah bilang Kalau misalnya gue menang Just say sorry to my wife My family And the people that you heard Especially in the FNB industry That's it Gue gak perlu Dia musti tutup account Mau gimana Atau serah I don't care Oh iya ngajak tutup account Lu siapa sih? Ke netizen Kan gue orang-orang Ini enaknya apa Kalau menang Nanti terlalu Semuanya kayak gitu Kemarin Kan ini loh Kalau tutup account Kan juga sayang Karena itu kan kerjanya dia ya Duit juga Duit juga Ngapain sih kita jadi orang yang Apa namanya Bego ya Bukan bego Apa namanya Mengbersulit Atau menghadang Rezeki orang gitu Setiap orang kan punya porsi beda-beda Jadi Hidup mati pun juga Di tangan Tuhan kan Tanding-tanding aja Ngapain sih Mesti bawa-bawa Oh Pak mau mati Nah yaudah Apa namanya You try to kill me try Tapi kan taruhan kan lebih asik Ya kita taruhan ya Berapa juta Dia duduk disini nih Berapa juta Dia taruhan Gue yang nantangin dia sih Gue nantangin dia Tapi dia mau Dan dia call lu Oke Yang kalah Pake baju cewek Joget di age Ya silahkan Tapi gue nantang lu Yaudah Taruh duit berapa juta Ayo Taruhan Kan duit lu banyak Kamu mainin di Gue belahin lu sih sebenernya Walaupun ya Not lagi ya Walaupun ya Kan lu kenal lama dia Temen baik sama dia Udah lama Kenal lebih dulu Dengan dia aja Tapi gue sponsorin dia Gue ngomong dulu ya Soalnya gue gak kebayar Lu sih Minuman gue Gatot kaca Gatot kaca Sponsorin ke dia Karena gue tau nih Ay ke Sephardo Gak mau nih Masukin ke dia Ini Bukan ini skin care Kan gue mau Kapan tau buat anak gue kan Ini Ini yang cuman lo Gue gak minum kopi Oke Ini kan kopi ini kan Jadi kita sponsorin dia nih Gak gue lah minum kopi Gue cuma minum kopi Dulu Tapi kalo dari badan mah Gue dulu minum kopi Bisa sampe Berapa 5 kali Eh orang bisa berubah ya Gue cuma minum kopi Cuma pagi doang Satu deh Apa harapan yang berat banget Yang lu kayaknya Harapan apa Ya kan pasti ada sesuatu kan Kalo misalnya lu Sampai burn out Kayak gitu Ada sesuatu yang Di diri lu Yang punya masalah nih Misalnya nih Ada yang punya masalah Keluarga Ada yang kerjaannya Terlalu over job Ada yang Bebannya terlalu berat Atau ada sentimen dari publik Gimana Sentimen dari publik Gak seru lili merah Mereka orang pada Bada bilang Oh ikut Hollywood Karena-karena Nyalek gagal Gitu Kampangnya aja Gak pernah kan Kampangnya aja Gak pernah Gitu Nah It's work aja sih Ini banyak gue Kerja itu Selama dari Ya Yang paling parah-parahnya Itu adalah 2017 Sampai Sekarang Kemarin ya 2023 Itu dimana Gue tuh Di demand Dalam satu tahun Itu tujuh bulan Intens Kerja Tiba-tiba Jepret The next week Itu kayak Gak ada apa-apa Kayak gitu terus Berapa tahun Berapa tahun Cycle-nya Kayak gitu Tidur pun juga Jungkir balik Gak ini So Secara Pola hidup tuh Gak benar Maksudnya secara Intensiti The way you work Your body Sama ini Dan makanya itu Gue bilang sama Sifat Thank you loh Gue dibayar Jadi sehat Dibayar berapa lu? Spill ya? Gak lah Jadi kan 1M Kalau lu berapa? Ya bagus lah Kalau 1M 30% Gak dapet Kan gue dapet 300 juta extra gitu Ngapain sih kita Spill-spill ini Karena gue orangnya jujur Tapi tinggi dong ya Gak tau Kan lu komisarnya Tapi yang pasti Gue bener-bener 2 bulan itu Tidak menerima kerjaan lain Just focus on Perhatian aja Berarti gede banget lah ya Sokang Sif Angol Amin Habis ini Lu gak mau lagi? Gue gini Jadi sebenernya Kalau misalnya gue Eksersis seperti Martial art Itu sebenernya udah lama Dari 2006 2004 Serius? Muay Thai Kickboxing sama Itaikondo Bukan baru mulai dari nol ya? Bukan dari mulai Tapi yang intens-intens itu Baru dari Januari ini Tapi kan basicnya Yang lu udah lama itu Kickboxing sama Muay Thai Dan boxing ini Bener-bener beda Dan jujur aja Semenjak kemarin Melatihan intens sama ini Gue merasa kayak Wah Gue berhubungan dengan sport Karena It helps me Secara As a person Mentally, physically Dan Gue kalau misalnya disuruh Naik ring lagi Gue mau sih Bukan buat ini ya Gue mau 3 kali Yang ini kan pertama Oke Manti ada 2 kali lagi ya Yang terakhir gue mau charity Kalau ada yang mau bikin Siapapun The biggest charity Gue mau ikut Naik ring Untuk charity ya To give back to To my coach To the boxing community And I will not stop Exercise boxing Berarti ini yang pertama Court Blue Habis itu Lo ada yang mau kedua Siapa yang lo injur Yang kedua Gue gak injur siapa-siapa sih Ya kalau misalnya Saya kira siapa yang menang Bukan Bukan beda Sports boxing ini Yang kemarin Waktu gue bilang Di breastcon itu Ini bukan sports yang muda It's a very technical Self Habis itu yang harus dikuasai Self control Technical Mentality Itu juga sangat-sangat penting And Semuanya Digabungin jadi satu Itu sulit Sulit Jadi kalau misalnya gue Dibilang suruh siapa ya Nanti kita liat lah Siapa Gue gak bakal Call at-call at Siapa Gue gak ada masalah Sama orang-orang Nanti kalau misalnya Gak seru aja Sama-sama curi kan Aduh Ya Gak lah Tapi boxing ini It's not an easy sport And it's a dangerous sport Especially if you don't know What you get into Makanya itu gue jujur aja Sorry Sorry ya bukan gue Dia Nge-IYAAIN 85-88 kilo Gak pake headguard Itu aja Dan 4 menit kali 2 Gue itu surprise loh Iya dong Karena gini Gue surprise kenapa Karena Karena Lu gila Ini boxing Jangan main Anggap kayak Celebrity Fight Kita mau cakar-cakaran Itu boxing Ini di ring Jadi Gue lumayan surprise Dia nge-IYAAIN Semua Tanpa Tanpa ada Hesiten Jadi gue Dalam arti Kayak mikir Do you even know What you getting into Dan juga Kalau misalnya Beratnya beda 4-5 kilo Glove gue kan 12 ounce Dia 14 ounce Itu bedanya Juga beda Banyak Lu Iya-iyain semua Ya oke Gue lumayan surprise sih Gue lumayan terkejut ya Tapi ini kayaknya Pertandingin yang paling seru Yang bakal bisa ditonton Tanggal 21 nanti Ya seru sih Good luck sih Jadi gue bilang Good luck for your training Patrick And James Muginta Anaknya Semoga dipersiapkan dengan baik Tapi gue sangat surprise Semoga dia bisa Sesuai dengan Yang kita sudah Apa namanya Deal Main di 85 88 No headguard 4 menit 4 roundnya Kali 2 menit Dan Ya itu Kalau dia gak mid weight Glove nya Gue 12 ounce Dia 14 ounce Serem loh itu Serem Serem Buat dia sih Serem Dia harus turun 10 kilo sekarang Gue tuh Serem di lo juga Sebenernya Ya sumpah Kenapa Ya masalahnya kan Ada banyak yang Lu taruhin juga Disini Ada banyak yang Ada banyak yang Lu Letakin juga Disini Jauh lebih banyak Dari dia Gue bilang Makanya dia Dia gak gak Tidak ada Kalau gue gak menang Gue punya semua Tidak ada Jadi gue harus menang Oke Lu harus menang Lu harus menang Saya udah kalah Iya ini Ini kan Jadi ya Saya work dong ke dia Apa yang Lu pengen ngomong ke dia Kalau misalnya ini Sebelum tanding Koko Blue Gila Kemarin dia pengen ngomong Banget loh Sumpah Waktu di Padahal waktu disini Dia ngomongnya banyak Wai Lu gak tanya dia Lu kenapa Masuk angin Gue pikir Bakal ngomongnya Bakal banyak Bikit banget Dia ngomongnya Pelit banget Sekian Sekian Iya gue gak tau Gue gak tau Semua orang pada tanya Di tempat sini duduk Gue panjang banget Dia ngomong Jadi duduk disini Sesudah atau sebelum presko Sebelum Sebelum presko Tapi orang-orang pada mikir Itu sesudah presko Iya karena tayangnya nanti Gue matiin tuh Gue matiin dia Persiapannya Kalo gue nilai ya Secara persiapan Dia lebih meyakinkan Dari lo Kalo dari motivasi Lo lebih menjanjikan Kenapa kok Dia lebih meyakinkan Mungkin yang lebih ceritain detail Kayak gitu Terus kayak Kerja kerasnya Apa yang dia ceritain Gitu Gini loh Kerja kerasnya dia Sama kerja keras gue Itu mungkin Levelnya beda Yang buat dia keras Buat gue gampang That's for a fact Kita ngomongin Dibilang chef Tukang masak Kerja aja Masak aja Lu masak aja Emang lo pikir jadi chef Gak gampang Kita kerja Lebih dari 8 jam On our Physically On our feet Abis itu kita harus Under pressure Temperature This and that It's a teamwork juga Jadi chef juga gampang By the way Dia puji masakan lo Oh bagus dong Dia ngomong mangkokku tuh Good Enak katanya Makanya gue gak Ketika Ya makanya itu Bingung kan Bingung kan Why Ya kan Gak perlu dijawab But you know What kind of person he is Makanya itu gue bilang Nekan Mungkin karena Eh i don't know Gue gak bakal ngejudge atau apa Ya mungkin It's Time Mungkin kayak mungkin dia Gak mulutnya terlalu besar buat His own good So Apa yang pengen lo sampein ke dia God Blue James Spokin apa ya Apa Sampein apa Gue pun sampein apa Look Gini Jangan pernah Menjudge Atau membuat publik opini Jangan pernah menjudge Atau membuat opini Kepada publik Tentang seseorang Yang bukan Mereka Ya Jadi Terus kedua Kalau misalnya dibilang Review jujur Dan lain-lain Udah deh Gak usah kedok-kedok Review jujur Kita semua yang di industri Tau kok Terus habis itu Dia bilang apa Disini Tidak mau menipu Apa Ekosistem apa Tidak mau membodohi ekosistem Tentang apa Review jujur Review lo aja gak jujur Gitu loh Review gak dibayar katanya Jelas-jelas dibayar Mau siapa Kalau Lewis kan bayar That's all Ini yang lain bayar Terus janganlah pernah Blackmail-blackmail Ataupun Apa namanya Mencoba mengerugikan orang Dengan konten kalian Yang Yang apa namanya For your own Personal branding lah Atau apapun Jangan pernah Menjatuhkan Jangan Berarti lo cinta banget Dunia FNB ini luar biasa Sampai lo pengen Lindungin Community-nya Sampai ada Menurut lo Ada orang yang nyebelin Kayak gini punya Sampai lo juga pengen Sentil dikit orangnya Lagi Ini tuh Gue grow up in this industry Dari nyokap gue yang Punya restoran Jadi nyokap gue Orang tua gue yang Jadi Mulai dari nol lagi Gue juga mulai dari nol Nama ini Dibilang tukang cuci piring Tukang masak Sampai sekarang Tukang masak Tukang masak Ya kan Oke Satu hal yang di Masterchef Kita bilang Untuk mencari talent Untuk menjadi Impact Untuk Sampai orang Untuk melakukan Lebih baik Tukang masak Tukang masak Tukang masak Untuk membangun Industri di Indonesia Dengan kontribusi Tukang masak Tukang masak Tukang masak Tukang masak Kita bisa liat Industri ini Bukanlah industri Second class Orang dulu bilang Oh kita mau jadi Businessmen Kita mau jadi Lawyer Dan lain-lain Tapi sekarang Lihat Orang-orang anak-anak muda I wanna be a chef I wanna be a content creator Good Craft that Tapi jangan sampai Jangan Menipu ekosistem Dengan Kebohongan lu Yang dibilang jujur Tapi Indonesia Harusnya bangga sih Dengan Chef Arnold Kalau menurutku Lu Chef Juna itu Merubah Dunia Chef di Indonesia Yang dulu tuh Chef itu kayak Tukang masak Biasa Gak keren lah Kalian membuat Chef itu menjadi Looks cool Jadi keren banget Gitu Ya Itu sih Yang dari Ini Jadi Gini loh Jujur aja Gimana ya Gitu Kok bisa sih Orang bisa Lu mau nantangin gue Tapi lu ngomong kanan kiri Tapi lu bisa Menandai Mau bunuh orang Dengan bawa-bawa NKRI Dan lain-lain Just because Yang lebih lucu lagi Keluar dari Sesama Cina Sesama Cina juga ya Gue juga dapetnya apa sih Dari sini Ya gue dapetnya Lebih ke Personal ya Lebih healthy Lebih sehat Lebih ini Tapi Apa sih Gue gak pernah mau ribut Sama orang Kita ribut-ribut Di jalanan Dan habis ini Walaupun apapun yang terjadi Masih tetep ribut Atau kayak gimana nih I'm done Kalau dia ngajakin lu pelukan Salaman Gue salamin Oke Sudah selesai ya As long as he said sorry And apologize That's it And he admit Kalau dia itu Melakukan ini Semua cuma untuk ketenaran Seberapa yakin lu Gue seberapa yakin Gue yakin 90% 10% ada di Tuhan Kalau gitu Ayo dong Pakai baju cewek dong Buat apa Lu nantengin gue Atau gimana Dia nih Silahkan dia nantengin Gue udah iain Di HSS 5 Besoknya Gue yang ngundang We're done In the ring That's it Takut ya Atau gimana We're done in the ring That's it Kan tadi udah bilang Kalau udah selesai 50% Biar dia pake baju cewek Nanti kita ngomain Kalau misalnya gue Kalau kita ngomain lagi Gitu Iya kan Yang penting kan kita ngomain di ring Kalau lu mau bilang Iya Kalau dia kalah Dia pake baju cewek Ya silahkan Terserah dia mau jukir balik Atau apa dia mau menang kalah Jukir balik Terserah Gitu aja Gue gak mau Gue gak mau jawabin sekarang Kita jawabin nanti aja Oke Nanti kita jawabin Gimana Iya kan Oke thank you chef Eh biru loh Tangan lo Kenapa Gak apa-apa Kejendung Kejendung Ya latihan yang bener lah Sehat Hidup sehat Masih ada waktu Gue gak mau bilang Eh gue latihan-latihan gini Kayak sunburn-sunburn ini Gak ada Ada sunscreen Nanti gue kasih ya Tapi lu Tama ganteng Sumpah Gue pikir lu gak latihan Gue pengawatan Latihan Gue tadi pagi baru latihan Gak latihan ya Apa kira latihan itu bisa bikin orang tambah ganteng Gak tapi gini My goal karena gue boxing sama ini I do feel healthier I feel fit sama ini Dan gue pengen goal gue itu Secara umur Kalau misalnya gue 40 Gue mau biological age gue itu 10 tahun lebih mudah Gue pengen gue Di saat 40 gue pengen umur Udah lah udah kelihatan Lu kan muka lu awet muda Kelihatan kayak anak Badannya physically ya Mas Namina Dan lain-lain Lain internal Gue mau lebih Lebih ini Oke Coba ntar bisa main sama lain-lain Gue gitu Gue jadi boxing Gue bukin Sparring Mudah-mudahan Lu menang deh Amin Jangan sampe kalah Gue ikut mahalu sih Gue gak kalah Sumpah Kacau lu Gue ikut mahalu sih Tapi sebenernya Kenapa Bukannya lu temenan sama dia Temen baik Temen lah Temen semua temen Tapi gue lebih ngerasain Malu lu Kayak gitu punya Dibandingin dia Ini dia kayak Kalau kayak gue Tanding dengan siapa Kayak gitu Gue ngasih panggung ke orang Malu gue Lu biasa gede banget Gila Semua orang tau Chef Arnold Semua orang tahu lu Oh thank you Iya bener Semua orang tau lu Tapi kan gak semua orang tau Koblu Jadi kalau lu kalah Lu gak sepak Yang kalah Lawan koblu Pingsan mula Kata ya Lu lupa pake oksigen Kita coba lah Kita liat nanti Semoga nanti Doain Semuanya Kesehatan Kita preparation Gak ada injury Gak ada cedera Stamina Tidur Istirahat yang Bener Supaya bisa perform The best Oke Good luck bro Cukup dengan Tanya Tanya Dr. Richard Terima kasih